Selamat datang di Pertamax7.com channel Salam ini DIY Mania Jadi di depan pemisah ini adalah Throttle Body Suzuki GSX-R150 Dan saya ingin berbagi cerita Cara melepas selang ini Selang bensin ya Atau ini Fuel Hose Dari Suzuki GSX-R150 Caranya bagaimana Untuk selangnya sendiri dia kaku ya Kaku banget ini malah Terus untuk melepas selang ini mudah ya Ini peragaan sudah tak lepas Tengkinya biar mudah Misalkan kita lepas di bagian injektor Kita pular ke arah kiri Hati-hati ya Sampai putih-putihnya ada nih Kelihatan gak? Coba mendekat Nah intinya putih-putihnya ini kita Tekan ke arah depan Sampai mentok ya Terus kita Pencet ke arah bawah Nanti pas tanki lebih mudah lah Ini agak sulit ya bang Delik Kita tekan Jadi Pencet ke arah depan Terus kita tekan ke bawah Ini di arah injektor Intinya gak usah diapa-apain ya Tinggal Pencet ke arah depan Aku pakai alat bantu Saya nyempil ya Tekan ke arah depan Terus kita tekan ke arah bawah Itu aja Harusnya pakai tangan bisa ini ya Tapi tempatnya yang Seklupit Seklupit Ini aja Cekan ya Arah ke bawah Seklup Ini takutnya ini malah patah Injektornya Takutnya ini malah patah Pelan-pelan Seperti itu Untuk di bagian injektor Kalau masih belum jelas Mari kita peragakan di tanki Nah ini tempatnya memang agak Melepit Oke Pause dulu Ini kita pasang dulu ya Selang injektor Di Suzuki GSX-150 Penasaran nih Ngelepasnya Nanti gimana Pasangnya mudah ya Tinggal di Putih-putihnya ini Clipnya ke arah atas Kita pencet ke arah dalam Bunyi mak Cekut Tapi ngelepasnya memang Agak sulit ya Karena nabrak ini Nabrak di tengah rangka ini Terus Jempol saya memang Gak kecil ya Jadi agak sulit Kita coba dulu Kayak tadi Ini gak bisa mendorong ya Tangan ke warna nabrak ini Mas Geser ke kanan bisa gak? Gak bisa pade Nih Mentok disini Jadi memang gesernya ke arah kiri Cukup kiri Kita pencet Clipnya putih kecil ini Kita dorong ke arah dalam Tapi gak bisa lo pake jariku Coba pake Kunci L ya Yang agak Oh lah Bisa kalo pake Kunci L ya Tapi agak sulit Sip Sudah Kali ini kita coba yang lebih mudah ya Karena tanknya udah sangat lepas Seperti ini Tanki bensin Suzuki GX-KR50 Contoh ya Ini untuk Example Atau untuk contoh Melepas dari Sini Dari Tanki bensin Sama ya Depan belakang Cuma kalo pas masang Nanti jangan kebalik Ini cirinya Kelihatan banget ya Oke Kita coba pasang dulu ya Ini lepas pasang Ya ini untuk Dipasang ya Nah Seperti ini Dia istilahnya terpasang Warna kuning ya Belas-belas Terpasang Untuk melepasnya Seperti tadi ya Di injektor Yaitu kita Tekan ke arah depan Terus Kita Dorong ke bawah Sampai mentok Nah Sampai bunyi Udah lepas Di play mas Oh iya Ini agak keras ya Kita ulang ya Untuk pemasangan mudah Seperti ini Tinggal kita Posisinya Klip di atas Ya Kita Tekan ke arah dalam Nah Ini sudah Terpasang ya Nih Lantas untuk melepasnya Sama dengan di injektor Yaitu dipencet Ini Yang kecil ini Dipencet ke arah depan Pengujinya Terus klipnya Kita pencet ke arah bawah Yang yakin ya Nah Kalau sudah bunyi makcedik Itu dah Tandanya sudah lepas Tapi ini agak Memang agak sulit ya Agak alat ya Bebeda dengan motor-motor Yang sudah saya coba Nah Seperti ini Tuh Ripley mas Oh jelas Saya juga penasaran Kita balikin Klipnya ke arah atas Kita pencet ke arah dalam Seperti ini Nah Sudah bunyi Artinya sudah masuk Terus untuk melepasnya Agak sedikit perjuangan ya Ternyata Kita buka Klip kecil ini Ke arah depan Dorong ke arah depan Terus Klip yang warna Semi kuning atau krem ini Tekan ke arah bawah Sampai kerasa Gitu Setelah seperti ini Kita cabut ke arah luar Oh sudah mulai mudah Replay lagi Seperti ini gampang Oke Lepas Nah ini masih agak nyangkut Tidak apa-apa ya Tinggal kita tekan lagi Sampai ke arah bawah Terus kita dorong Ini terlihat mudah ya Karena tanknya sudah di bawah Beda ceritanya Kalau di atas motor Ini memang agak perjuangan Kemarin Terus Untuk bagian injektor ini Ternyata beda ya Injektor ini lebih besar Daripada yang di Pump up benzinnya Seperti itu Ini besar Ke injektor Yang kecil Agak kecil ke Full pump Seperti itu Mudah kan Untuk cabut Maupun pasang ulang Selang Benzin Atau selang Full pump Suzuki GSX-R 150 Dan terakhir Saya baru tahu Kalau ini Full pumpnya Atau Pump up benzin Si Suzuki GSX-R 150 Selain menggunakan ini Baut 8 ya Baut 8 Jumlahnya 5 buah Juga untuk merek Full pumpnya sendiri Adalah Mitsuba Mitsuba Meskipun Tidak kelihatan Di kamera Ya putih Oke Semoga video singkat ini Sudah jelas Jika ada pertanyaan Kait video kali ini Bisa tinggalkan di Kolom komentar di bawah Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Salam DIY Mania Salam GSI Kita pasang dulu ya Mau tak pasang ya Tapi masih ada Part yang kurang Cabut dulu Mari kita pasang Di Injektor Terima kasih telah menonton